Ya, Garuda Asia akan memulai perjuangan mereka di turnamen yang kini disebut ASEAN U16 Boys Championship 2024 itu mulai 21 Juni sampai dengan 4 Juli 2024. Pada piala AFF U16 edisi ke-19 itu, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumahnya. Dua venue di Solo pun sudah ditentukan untuk menggelar piala AFF U16 2024 yakni Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Karena berstatus tim tuan rumah, timnas Indonesia U16 jelas berada di grup A. Nantinya tim Asuhan Nova Arianto itu akan bersaing dengan Laos, Filipina, dan Singapura di grup A tersebut. Sementara grup B berisikan Vietnam U16, Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Lalu ada juga grup C yang diisi oleh Thailand U16, Malaysia U16, Timur Leste U16, dan Australia U16. Nantinya hanya juara grup dan satu runner A terbaik yang berhak lolos ke babak semifinal piala AFF U16 2024. Tentunya diharapkan Garuda Asia bisa tampil baik dan meraih hasil sempurna sejak fase grup. Timnas Indonesia U16 memiliki tekanan yang cukup besar karena selain tim tuan rumah, mereka juga tim juara bertahan. Pada piala AFF U16 2022 yang juga digelar di tanah air, timnas Indonesia U16 mampu keluar sebagai juara usai menang 1-0 atas Vietnam di final. Kala itu timnas Indonesia U16 berhasil juara berkat kehebatan racikan di masa aktif. Terima kasih telah menonton!